Halo Sobat, ketemu lagi dengan saya di video ini dan channel ini Dimana kali ini saya itu mau membicarakan lagi tentang hubungan Ratu Adil dan Bintang ya Ini semua terpanggil dari salah satu subscriber di channel ini Yang akunnya itu namanya itu Fadil Aksa Jadi Fadil Aksa ini, kalau dia itu berkomentar dia selalu bahas tentang Bintang Dia selalu nyerempet-nyerempet tentang Bintang Kayaknya Fadil Aksa suka dengan video saya mengenai cerita tentang hubungan Ratu Adil dan Bintang Dan kali ini untuk lebih memuaskan Fadil Aksa Saya akan bercerita lagi tentang hubungan Ratu Adil dan Bintang Dimana kali ini judulnya Kasih yang dimanifestasikan Ratu Adil untuk Bintang Kasih yang dimanifestasikan Ratu Adil untuk Bintang Kasih adalah suatu dasar utama dalam hubungan Kasih itu landasan dalam berhubungan Seperti apa yang terdapat di dalam Alkitab Amsal ayat 27 Amsal pasal 27 ayat 5 Seperti hanya di dalam Alkitab Kitab Amsal pasal 27 ayat 5 Yang bunyinya Lebih baik teguran yang nyata-nyata Daripada kasih yang tersembunyi Wow Lebih baik teguran yang nyata-nyata Lebih baik ditegur secara langsung Daripada kasih yang tersembunyi Daripada kasih tapi tersembunyi tidak ada yang tahu Seperti hanya Ratu Adil dan Bintang ini Seharusnya Kasih itu dimanifestasikan Kasih haruslah dimanifestasikan Dengan nyata bukan omong kosong Jadi kasih Itu dibuktikan Karena kasih adalah bukti nyata Bukan omong kosong Seperti hanya antara Ratu Adil dan Bintang Ratu Adil membuktikan kasihnya kepada Bintang Saat Bintang sendirian Ratu Adil datang kepada Bintang Saat Bintang tidur di dekat Ratu Adil Ratu Adil alus-alus rambutnya Bintang Ratu Adil peluk Bintang Bahkan Ratu Adil Bahkan Ratu Adil cium Bintang Ketika Bintang tidur di samping Ratu Adil Ratu Adil membuktikan kasihnya pada Bintang Ratu Adil elus-elus rambutnya Bintang Ratu Adil Ratu Adil cium Pipinya Bintang Bahkan keningnya Bintang Dan Ratu Adil Peluk Bintang di dalam tidurnya Supaya Bintang merasakan Kesempurnaan hidup Dengan pasangan hidup Ya walaupun Bintang Belum mengetahui tentang Ratu Adil Yang sebenarnya Tapi Bintang terburu-buru Untuk meninggalkan Ratu Adil Dan itu sudah menjadi keputusan dia Dan Ratu Adil menghormati itu Dimana kasih Ratu Adil Yang dia nyatakan pada Bintang Itu benar-benar tulus Ratu Adil tidak pernah menilai Latar belakangnya Bintang Ratu Adil tidak pernah menilai Tampan atau buruknya rupa Bintang Mau Bintang wajahnya tampan Mau Bintang wajahnya banyak jerawatan Mau Bintang wajahnya jelek Atau yang lainnya pun Ratu Adil tidak memandang wajah Bahkan Ratu Adil tidak memandang Penampilan Mau Bintang penampilannya Kayak gembel Mau Bintang penampilannya Biasa-biasa saja Mau Bintang penampilannya Kayak pengusaha Mau Bintang penampilannya Seperti youtuber Atau mau Bintang penampilannya Seperti orang kaya pun Ratu Adil tidak menilai penampilan Bahkan Ratu Adil tidak menilai pendidikan Mau Bintang lulusan SD Atau tidak sekolah Atau Bintang lulusan SMP Atau Bintang cuma lulusan SMA Ratu Adil tidak menilai Ratu Adil benar-benar Mengasihi Bintang Secara tulus Ratu Adil tidak minta Apa-apa dari Bintang Ratu Adil tidak berharap Apa-apa dari Bintang Yang Ratu Adil ketahui Bahwasannya Ratu Adil saat itu Dia mencintai Bintang Dia mengasihi Bintang Dengan ketulusannya Bahkan ketika Bintang minta Supaya Montor Ratu Adil dibuat untuk Bertiga Atau berempat sekaligus Satu montornya Ratu Adil dipakai Untuk orang empat pun Ratu Adil iakan Keinginan Bintang Ratu Adil tidak menolak Keinginan Bintang Bahkan saat Bintang minta Supaya Bintang bersama Ratu Adil Naik motor Ratu Adil pun Ratu Adil iakan Ratu Adil tidak menolak Keinginan Bintang Itu seperti Membuktikan Sebagai bukti nyata Bentuk manifestasi Ratu Adil kepada Bintang Bentuk kasihnya Ratu Adil Kepada Bintang Dan bahkan Dan bahkan Saat pengajian pun Saat pengajian pun Bintang mau berangkat pun Kalau Bintang mau bersama Ratu Adil pun Ratu Adil iakan Ratu Adil berusaha Memberikan yang baik Kepada Bintang Ratu Adil berusaha Tidak mengecewakan Bintang Ratu Adil berusaha Benar-benar Membuktikan bahwasannya Dia itu tulus Kepada Bintang Bahkan Bahkan Ratu Adil berusaha Menjaga perasaan Bintang ketika itu Cuma hubungan Ratu Adil rusak Dengan Bintang Itu karena Siasat Bintang sendiri Karena perubahan Niat Bintang sendiri Karena keinginan Bintang sendiri Yang merusaha Hubungan itu Bintang yang Percaya dengan Omongan orang lain Bintang yang Mudah dipengaruhi Dengan omongan orang lain Bahkan Perubahan Niat yang Bintang miliki Pikiran kotor Bintang pun Yang membuat Hubungan itu Rusak Padahal Ratu Adil Sudah benar-benar Menjaga hubungan itu Ratu Adil Berusaha Menjaga perasaan Bintang Bahkan Ratu Adil Berusaha Memberikan yang Baik Untuk Bintang Karena Mungkin Ratu Adil Memikirkan Masa depan Ratu Adil Berpikir Masa depan Supaya Ketika Umur Bintang Sudah 20-an Umur Ratu Adil Sudah 20-an Mungkin Bintang Dan Ratu Adil Punya Kesempatan Untuk Bersama Mungkin Mungkin Antara Bintang Dan Ratu Adil Bisa Menyatakan Satu sama Lain Dan Mungkin Antara Bintang Dan Ratu Adil Tidak akan Terdapat Rahasia-rahasia Lagi Karena Ratu Adil Tahu Selama Umur Bintang Belum Sampai 20-an Segala Rahasia Yang dimiliki Ratu Adil Tidak akan Diketahui Bintang Ratu Adil Sabar Ratu Adil Berusaha Memberikan Yang Baik Ratu Adil Berusaha Menjaga Perasaan Bintang Ratu Adil Berusaha Menjaga Bintang Tapi Apa Karena Perubahan Niat Bintang Karena Siasat Bintang Dan Karena Niat Bintang Yang Tidak Sesuai Dengan Kehendak Ratu Adil Yang Membuat Hubungan Antara Bintang Dan Ratu Adil Itu Pecah Bahkan Tau Mungkin Bintang Akan Meninggalkan Dia Dan Ratu Adil Sudah Siap Karena Ratu Adil Percaya Mungkin Di luar sana Bintang Bisa Mendapatkan Orang Yang Lebih Lagi Bintang Bisa Mendapatkan Orang Yang Lebih Baik Daripada Ratu Adil Bintang 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 Mendapatkan Orang Yang Bisa Mengasih Bintang Daripada Ratu Adil Bintang Bisa Mendapatkan Yang Lebih Baik Daripada Ratu Adil Walaupun Pada Kenyataan Bintang Tidak Benar-benar Tahu Tentang Ratu Adil Tidak Ada Satupun Rahasia Yang Dimiliki Ratu Adil Dibocorkan Kepada Bintang Enggak Enggak Ada Satupun Rahasia Ratu Adil Yang Dibocorkan Kepada Bintang Karena Ratu Adil Tahu Ketika Itu Bintang Terlalu Mudah Bintang Terlalu Kecil Sehingga Bintang Masih Mudah Mudah Terpengaruhi Mudah Terkompori Dengan Hal lain Dan Untuk Saat Ini Mungkin Bintang Sudah Berumur 20 Lebih Dan Doa Tim Ratu Adil Tim Ratu Adil Ini Mendoakan Kepada Bintang Supaya Bintang Berjuang Untuk Mendapatkan Orang Yang Bintang Cintai Jangan Sakiti Orang Yang Bintang Cintai Seperti Bintang Menyakiti Ratu Adil Jaga Perasaan Wanitanya Bintang Bintang Harus Menjaga Perasaan Wanitanya Bintang Harus Menjadi Bintang Yang Bermanfaat Dan Bintang Jangan Seperti Anak-anak Lagi Karena Umurnya Sudah 20 Lebih Semoga Bintang Mendapatkan Jodoh Yang Lebih Baik Daripada Ratu Adil Dan Semoga Bintang Masa Depannya Bahagia Dan Masa Depannya Cerah Kalau Bintang Mau Jadi Youtuber Semoga Bisa Jadi Youtuber Sukses Kalau Bintang Mau Jadi Pengusaha Semoga Bisa Jadi Pengusaha Sukses Kalau Bintang Mau Menjadi Pekerja Semoga Jadi Pekerja Yang Sukses Kalau Bintang Mau Jadi Orang Yang Sukses Semoga Semoga Itu Bisa Terjadi Dan Dimanifestasikan Dalam Hidup Bintang Yang Terbaik Untuk Bintang Dan Semoga Tuhan Memberkati Bintang Selalu Dan Jangan Lupa Bahwasannya Kata Berkat Akan Menjadi Berkat Dan Jangan Dengar Yang Tidak Perlu Didengar Jangan Mendengar Hal Yang Tidak Perlu Didengar Jangan Melihat Hal Yang Tidak Perlu Dilihat Dan Jangan Bicara Hal Yang Tak Perlu Dibicarakan Fokuslah Pada Tuhan Karena Kesuksesan Paling Utama Itu Ada Di Tangan Tuhan Tuhan Yang Akan Menentukan Kesuksesan Kita Tuhan Yang Akan Memajukan Kita Percayalah Bersama Tuhan Semuanya Akan Indah Tepat Pada Waktunya Terima Kasih Kauh Tidak Mau Tonton Video Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini